Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah tersebut mampu Mengantarkan kita menjadi orang-orang Yang semakin bertambah baik Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beriring salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada Panutan kita, teladan kita Uswah kita Pemimpin kita semua Nabi Allah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Keluarganya, sahabat-sahabatnya Para tabi'in Dan seluruh umatnya Yang istiqamah Menjalankan agama islam Sampai hari kiamat kela Ikhwani fillah Jemaah salat maghrib Bapak ibu yang semoga Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Sedikit kita akan membahas Satu tema yang berkaitan dengan Dosa besar Selain dari dosa-dosa besar Yang pernah kita jelaskan disini Yaitu dosa besar berupa Tarkus solati Meninggalkan solat Tarkus solati Dosa besar Yang berupa Meninggalkan solat Kemarin-kemarin Kita sudah pernah membahas Dosa besar berupa Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini merupakan Puncaknya dosa besar Kemudian ada Membunuh anak Karena takut miskin Kemudian ada Berzina dengan istri tetangga Kemudian ada Mengecek Mengolok-olok Mencacimaki orang tua Kemudian ada Dosa zina Dosa liwat Atau homoseks Kemudian dosa Menuduh Orang lain Melakukan zina Atau yang kemudian disebut Dengan kodak Malam hari ini Insya Allah Kita akan membahas Dosa besar yang lain Daripada itu Yaitu dosa besar Berupa Tarkus sholah Meninggalkan sholat Yang dimaksud sholat disini Adalah sholat wajib Sholat fardu Yang lima waktu Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Ini yang dimaksud Dalam Pembahasan ini Khani fillah Bapak ibu Yang semoga Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambilkan Pembahasan ini Dari kitab Al-Gabair Yang ditulis oleh Imam Ad-Zahabi Tarkus sholah Meninggalkan sholat Imam Ad-Zahabi Membawakan Menukil Beberapa nukilan-nukilan Riwayat Baik dari Al-Quran Kemudian beliau Nukil pula Dari hadis Nabi S.A.W Kemudian beliau Nukil pula Dari Penjelasan Pendapat Para ulama Tentang Yang Menjadikan Meninggalkan sholat Itu merupakan Dosa besar Yang menjelaskan Bahwa Meninggalkan sholat Itu bukan Dosa Remeh-temeh Bukan Dosa Ecek-ecek Tetapi Meninggalkan sholat Ini adalah Dosa besar Yang Sungguh Sangat besar Di atas Dosa-dosa besar Yang lain Dan nanti Insya Allah Kita akan melihat Di posisi Mana Dosa besar Meninggalkan sholat Itu Imam Ad-Zahabi Membawakan Beberapa Riwayat Menukil Beberapa Riwayat Baik dari Al-Quran Maupun dari As-Sunnah Maupun dari Pendapat Pendapat Para ulama Yang pertama Nukilan yang pertama Adalah Apa yang kemudian Imam Ad-Zahabi Nukilkan Dari Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Maryam Ayat 59 Sampai Ayat 60 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kala Allahu ta'ala Allah Azza wa jalla Berfirman Fakhalafa Min ba'dihim Khalfun Dan Maka Setelah Mereka Akan Diganti Dengan Orang-orang Yang Akan Ada Pengganti Mereka Orang-orang Yang Adha'us Salata Mereka Meninggalkan Salat Wattaba'u Dan Mereka Mengikuti As-shahwat Mereka Mengikuti Syahwat Mereka Hawa Nafsu Mereka Fasaufa Yalkawna Ghaya Dan Kelak Mereka Akan Dilemparkan Kedalam Seksa Illa Mantabah Kecuali Orang-orang Yang Bertawbat Ayat Ayat Yang Kedua Waqala Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Yang Kedua Yang Menjelaskan Tentang Bahwa Meninggalkan Salat Ini Merupakan Dosa Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fawailun Lilmusallin Maka Celaka Bagi Orang-orang Yang Salat Illa Alladhinahum Am Salatihim Sahun Yaitu Orang-orang Yang Mereka Lalai Dalam Salatnya Orang-orang Yang Mereka Lalai Dalam Salatnya Inilah Orang-orang Yang Salat Tetapi Mereka Celaka Dalam Salatnya Mereka Tidak Mendapatkan Pahala Dari apa Yang Mereka Usahakan Jadi Salatnya Tetapi Justru Mereka Dikategorikan Sebagai Orang-orang Yang Celaka Yaitu Orang-orang Yang Lalai Dalam Salatnya Lalai Dalam Salat Paling Tidak Ada Dua Makna Dikatakan Si Fulan Lalai Dalam Salatnya Paling Tidak Ada Dua Makna Makna Yang Pertama Dia Lalai Dari Mendirikan Salat Dia Melalaikan Salat Hingga Keluar Dari Batas Waktu Salat Hingga Dia Meninggalkan Salat Itu Sendiri Ini Orang-orang Yang Lalai Dalam Salat Seandainya Salat Subuh Itu Jam Empat Lebih Kemudian Waktunya Sampai Jam Lima Lebih Misalnya Kemudian Dia Sudah Bangun Tetapi Kemudian Dia Senantiasa Membuka HP Mainan Game Nonton Youtube Main Facebook Dan Lain Sebagainya Sampai Jam Setengah Tujuh Baru Dia Kemudian Dia Salat Ini Bisa Dikategorikan Sebagai Orang-orang Yang Melalaikan Salat Jadi Orang Yang Sengaja Kemudian Salat Di Luar Waktu Atau Bahkan Dia Sampai Meninggalkan Salat Itu Sendiri Orang Yang Lalai Dalam Salat Makna Yang Kedua Lalai Dalam Salat Paling Tidak Lalai Dalam Salat Itu Adalah Orang-orang Yang Ketika Salat Dia Tidak Memperhatikan Rukun-rukun Salatnya Hingga Rukun Salatnya Tertinggal Hingga Rukun Salatnya Tidak Sah Hingga Rukun Salatnya Tidak Benar Maka Ketika Seseorang Melaksanakan Salat Tetapi Rukun Salatnya Tidak Benar Terlewat Tidak Sah Maka Salat Itu Menjadi Batal Secara Keseluruhan Rukun Salat Karena Dalam Salat 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 Ada Beberapa Bagian Pertama Ada Yang Rukun Salat Kedua Ada Yang Namanya Wajib Salat Ketiga Ada Yang Namanya Sunnah Salat Keempat Ada Yang Namanya Makruh Salat Kelima Ada Yang Namanya Pembatal Salat Rukun Salat Itu Adalah Perkara Yang Kemudian Ketika Kita Meninggalkannya Sengaja Atau Lupa Maka Salat Kita Batal Sengaja Atau Lupa Maka Salat Kita Batal Dan Tidak Bisa Diganti Dengan Sujud Sahwi Tidak Bisa Diganti Dengan Sujud Sahwi Dia Harus Menghadirkan Rukun Salat Yang Tertinggal Contoh Al-Fatihah Ini Rukun Salat Maka Orang Yang Kemudian Salat Tidak Membaca Al-Fatihah Sementara Dia Salat Salat Munfarid Salat Sendirian Bukan Salat Jama'ah Maka Satu Ruka Tidak Membaca Al-Fatihah Batal Secara Keseluruhan Tidak Bisa Diganti Dengan Sujud Sahwi Ulangi Salat Dari Awal Ini Kalau Rukun Salat Contoh Yang Rukun Salat Adalah Takbir Ratul Ikhram Takbir Ratul Ikhram Ini Adalah Rukun Salat Lupa Atau Sengaja Ditinggalkan Batal Dia Sengaja Meninggalkan Allah Minta Allahuakbar Atau Dia Lupa Dia Sudah Tertinggal Salat Mas Buk Imam Sudah Dapat Satu Rukaat Masuk Rukaat Kedua Masuk Sof Langsung Rukuk Dia Tidak Takbir Ratul Ikhram Padahal Takbir Ratul Ikhram Itu Rukun Salat Dia Lupa Batal Salat Ulangi Jadi Rukun Salat Ini Adalah Sesuatu Yang Kemudian Harus Dilakukan Sengaja Atau Lupa Meninggalkannya Batal Ini Rukun Salat Berbeda Dengan Wajib Salat Wajib Salat Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Dilakukan Dalam Salat Sengaja Meninggalkan Salat Batal Kalau Sengaja Meninggalkan Tapi Kalau Kita Lupa Meninggalkannya Salat Sah Hanya Diganti Dengan Sujud Sahwi Contoh Tashahud Awal Tashahud Awal Itu Wajib Salat Bukan Rukun Salat Tapi Wajib Salat Maka Ketika Dia Salat Duhur Empat Rokaat Tetapi Salat Seperti Salat Tarawih Yang Modelnya Empat Rokaat Tidak Ada Tashahud Awal Dia Lupa Ingatnya Baru Di Akhir Menjelang Salam Atau Setelah Salam Eh Aku Mau Durung Tashahud Awal Maka Dia Salat Sah Kalau Dia Lupa Dan Dia Menggantinya Dengan Sujud Sahwi Ini Kalau Wajib Salat Kalau Sunnah Salat Tidak Salat Sunnah Sunnah Salat Itu adalah Perkara Yang Kalau Sengaja Ditinggalkan Maupun Lupa Ditinggalkan Tidak Batal Salatnya Salatnya Tetap Sah Hanya Rugi Tidak Melaksanakan Sunnah Sunnah Salat Nah Lalai Dalam Salat Yang Kedua Maknanya Adalah Orang Orang Yang Kemudian Tidak Memperhatikan Rukun Salatnya Sehingga Rukun Salatnya Tidak Sah Sehingga Rukun Salatnya Tidak Beres Sehingga Rukun Salatnya Bahkan Tertinggal Maka Ketika Rukun Salatnya Tidak Sah Salah Satu Saja Rukun Salat Tidak Sah Maka Salat Itu Menjadi Tidak Sah Batal Nah Celaka Bagi Orang Orang Yang Salat Yaitu Orang Orang Yang Lalai Dalam Salatnya Lalai Dalam Salat Paling Tidak Ada Dua Makna Yang Pertama Dia Lalai Mendirikan Salat Sampai Dia Salat Di Luar Waktunya Atau Bahkan Dia Tidak Salat Yang Kedua Dia Tidak Memperhatikan Rukun Salat Rukun Salat Sehingga Kemudian Ketika Dia Tidak Memperhatikan Rukun Salat Rukun Salatnya Tidak Beres Maka Salatnya Pun Menjadi Tidak Beres Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ayat Yang Ketiga Nas Yang Ketiga Nukilan Riwayat Yang Ketiga Yang Dibawa Imam Ad-Dahabi Untuk Menjelaskan Bahwa Meninggalkan Salat Itu Adalah Dosa Besar Kalau Yang Kedua Tadi Kan Celaka Bagi Orang Yang Salat Yaitu Orang Yang Lalai Dalam Salat Allah Memberikan Ancaman Wailun Celaka Kata Wailun Itu Juga Paling Tidak Ada Dua Makna Wailun Itu Makna Yang Pertama Adalah Celaka Celaka Makna Yang Kedua Adalah Sebuah Lembah Yang Terdapat Dalam Neraka Jahannam Bernama Wail Neraka Di Dalam Neraka Ada Satu Lembah Bernama Wail Sebagaimana Kemudian Kalau Saya Baca Dalam Kitab At-Tadkirah Fi Ahwalil Mauta Wa Muril Akhirah Yang Disusun Oleh Imam Ada Ada Siapa Lupa At-Tadkirah Fi Ahwalil Mauta Umuril Akhirah Jadi Satu Lembah Dineraka Bernama Wail Jadi Ancaman Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi orang Yang Melalaikan Sholat Melalaikan Sholat Saja Ada Ancaman Melalaikan Sholat Tidak Meninggalkan Sholat Melalaikan Sholat Apalagi Sampai Dia Kemudian Meninggalkan Sholat Maka Yang Ketiga Yang Kemudian Dibawa Riwayat Oleh Imam Ad-Dhabi Untuk Menjelaskan Bahwasannya Meninggalkan Sholat Itu adalah Dosa Yang Sangat Besar Di Sisi Allah Wakala Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ketika Allah Mengkisahkan Tentang Perbincangan Antara Penduduk Surga Dengan Penduduk Neraka Jadi Besok Di akhirat Itu Penduduk Surga Dan Penduduk Neraka Bisa Komunikasi Bagaimana Cara Komunikasi Mereka Wallahu Alam Kita Tidak Tau Dibayangki Katos Nopo Apakah Ada Seperti Bintu Dura Emun Tau Kita Tidak Tau Yang Jelas Ada Perbincangan Ada Suatu Saat Terjadi Perbincangan Antara Penghuni Surga Dengan Penghuni Neraka Allah Mengkisahkan Tentang Perbincangan Mereka Masalah Kakum Fisakor Loh Kenapa Kalian Kok Bisa Masuk Neraka Masalah Kakum Fisakor Kenapa Kalian Bisa Masuk Neraka Sakor Maka Penghuni Neraka Mengatakan Mereka Menjawab Lam Naku Minal Musallin Kami Dulu Orang-orang Yang Tidak Solat Jadi Dimasukkan Kedalam Neraka Sebabnya Karena Dia Tidak Solat Berarti Orang Orang Tidak Solat Ada Ancaman Dari Allah Subhanahu Wata'ala Berupa Masuk Kedalam Neraka Spesifiknya Nerakanya Neraka Sakor Jadi Sudah Ada Kapling Khusus Bagi Orang Yang Meninggalkan Solat Kapling Khususnya Sebuah Neraka Yang Bernama Sakor Dalam Ayat Yang Lain Ada Satu Lombah Namanya Wail Ini Kaplingan Khusus Bagi Orang Yang Tidak Mau Solat Oleh Karenanya Ketika Ada Dosa Sebagaimana Pernah Kita Jelaskan Yang Dosa Itu Ada Ancaman Khusus Di Akhirat Nah Dosa Itu Dosa Besar Kita Ulang Dosa Yang Dosa Itu Ada Ancaman Khusus Di Akhirat Bagi Pelakunya Berarti Dosa Itu Dosa Besar Nah Meninggalkan Solat Itu Ada Ancaman Khusus Yaitu Bahwa Pelakunya Akan Dimasukkan Kedalam Sakor Bahkan Ditempatkan Di satu Lembah Namanya Wail Nah Ini Menunjukkan Bahwa Meninggalkan Solat Itu Dosa Besar Dan Inilah Riwayat Yang Dibawa Oleh Imam Ad-Dahabi Untuk Menjelaskan Benar-benar Meninggalkan Solat Itu Dosanya Besar Minal Gabiroh Termasuk Dosa Besar Bukan Dosa Yang Biasa Meskipun Sebenarnya Tidak ada Dosa Biasa Cuma Memang Memang Ada Pembagian Dosa Dosa Besar Dan Dosa Kecil Dosa Kecil Itu Bukan Dosa Biasa Karena Kalau Dilakukan Secara Terus Menerus Maka Dia Juga Menjadi Dosa Besar Sebagaimana Kaedah Yang Dibangun Oleh Para Tidak ada Dosa Kecil Namanya Kalau Dilakukan Secara Terus Menerus Dan Tidak ada Dosa Besar Kalau Dosa Besar Selalu Diiringi Dengan Tawbah Ini Dosa Besar Meninggalkan Solat Yang Kemudian Dijelaskan Oleh Imam Al-Zahabi Kemudian Yang Kita Lewati Ini Adalah Catatan Kaki Kita Baca Nukilan Yang Keempat Riwayat Yang Keempat Yang Diungkap Oleh Imam Al-Zahabi Untuk Menjelaskan Bahwasannya Meninggalkan Solat Itu Adalah Dosa Besar Yang Sangat Besar Adalah Hadith Yang Disabdakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Akhrujahu Ahmad Yang Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dalam Kitabnya Al-Musnad Wattirmidhi Didatkan Pula Oleh Imam At-Tirmidhi Wannasai Dan lain-lain Waqala Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Al-Ahdu Perjanjian Alladhi Bainana Antara Kami Wa Bainahum Dan Antara Mereka Orang-orang Kafir Kafir Itu Adalah Sebutan Bagi Orang-orang Yang Berada Di Luar Agama Islam Ini Istilah Istilah Bukan Cacimaki Bukan Sekali Lagi Ini Istilah Yang Pernah Kita Sampaikan Di Dalam Agama Islam Orang Yang Berada Di Lingkup Islam Namanya Muslim Orang Yang Berada Di Luar Lingkup Islam Namanya Kafir Ini Adalah Sebutan Istilah Saja Al-Ahdu Lati Bainana Wabainahum Perjanjian Antara Kami Dengan Mereka Orang-orang Kafir As-Solah Adalah Sholat Jadi Batas Perjanjian Tembok Antara Orang Muslim Dengan Orang Kafir Itu adalah Sholat Jadi Kalau tadi Kita Ibaratkan Sebuah Wilayah Dalam Lingkaran Ini Adalah Muslim Di Di Luar Di Luar Namanya Kafir Garis Itu Sholat Batas Batas Itu Adalah Sholat Maka Di Dalam Batas Ini Berarti Muslim Di Luar Batas Itu Berarti Kafir Batas Al-Ahdunya Perjanjiannya Timbok Itu Namanya Sholat Maka Rasul Bersabda Faman Tarok Maka Siapapun Orangnya Yang Meninggalkan Sholat Berani Meninggalkan Sholat Fakod Kafaro Sungguh Dia Telah Kafir Cuma Nanti Insyaallah Ada Pembahasan Yang Seperti Apa Meninggalkan Sholat Yang Disebut Sebagai Orang Kafir Yang Seperti Apa Karena Tidak Kemudian Kaimah Maghriban Kafir Ada Penjelasan Dan Insyaallah Ada Penjelasan Tetapi Inilah Riwayat Yang Keempat Yang Berupa Hadith Nabi Yang Dinukil Oleh Imam Az-Zahabi Untuk Menjelaskan Bahwasanya Meninggalkan Sholat Itu Betul Dosa Yang Sangat Besar Di Sisi Allah Sampai Rasul Menyebutkan Bahwa Sholat Itu Menjadi Pembatas Benteng Timbok Garis Antara Keislaman Dengan Kekafiran Itu Sholat Bukan Puasa Orang Muslim Yang Tidak Pernah Puasa Dia Muslim Betul Muslim Cuma Maksiyah Orang Muslim Judi Muslim Dia Muslim Cuma Dia Maksiyah Kalau Sholat Dia Muslim Tidak Sholat Dipertanyakan Keislamannya Ikhwanifillah Rahimani Warahimakumullah Ini Hadis Yang Diungkapkan Oleh Imam Az-Zahabi Untuk Menjelaskan Meningkalkan Sholat Itu Dosa besar Kemudian Yang Kelima Nukilan Yang Kelima Riwat Yang Kelima Yang Dibawa Imam Az-Zahabi Untuk Menjelaskan Bahwasannya Meninggalkan Sholat Itu adalah Dosa besar Hadis Ini Dilihatkan Oleh Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Dalam Kitab Mawakid Rasul Rasul Sallallahu Rasul Rasul Ans Siapa orangnya Yang Yang Tertinggal Sholat Asar Hingga Dia Tidak Melakukan Sholat Asar Kalau Ini Khusus Solat Asar Siapa Orangnya Yang Tidak Mengerjakan Sholat Asar Terlewat Dari Sholat Asar Hingga Dia Tidak Mendirikan Sholat Asar Habito amaluhu Amal-amalnya terhapus Ini ancamannya berat Siapa orangnya yang meninggalkan Sholat asar, tidak melaksanakan Sholat asar, amal-amalnya terhapus Pernah zakat, pernah puasa Bisa terhapus, kalau dia tidak Sholat asar Jadi begini, sebagaimana yang Mungkin pernah saya sampaikan Sudah atau belum, saya lupa Kalau sudah, mengingatkan, kalau belum Pengetahuan, sebagaimana dalam Dalam agama Islam Begini, konsep dalam agama Islam Itu bahwa Pahala dan dosa Itu tidak Selalu melekat abadi Bisa jadi pahala Itu Abadi sampai kiamat, tapi bisa hilang Bisa pula dosa itu abadi Sampai kiamat, bisa pula hilang Ada pahala Yang pahala itu bisa hilang Lantaran satu perbuatan Ada dosa Yang dosa itu bisa hilang Lantaran satu Perbuatan Bedanya Kalau dosa ini hilang Dia tak akan pernah bisa kembali lagi Dosa Judi Dia bertawabat Nasuhah Allah mengampuni Hilang dosanya Judi lagi Dosa yang sudah hilang Tidak akan kembali lagi Sudah, ini sudah diampuni Yang Judi yang selanjutnya Dosa yang lain Dan perlu ditawabati lagi Tapi kalau pahala Pahala ini bisa hilang Pahala bisa hilang Karena suatu perbuatan Contohnya Solat asar Maaf, tidak solat Asar bisa hilang Tapi Pahala yang bisa hilang Ini Bisa balik lagi Kalau Bertaubat Contoh Ada yang bisa Balik lagi Meskipun juga ada yang Tidak bisa balik Contoh Orang Islam Dalam keislamannya Dia sudah Solat Zaka Puasa Haji Dia murtad Amalnya hilang Semua Tetapi kemudian Dia sadar Masuk Islam lagi Maka amalan Amalan Yang kemudian Pernah Dilakukan Pahalanya Akan diberikan Kepada orang tersebut Kembali Ini Sebagaimana penjelasannya Ada dalam penjelasan Kitab Al-Adabul Mufrat Nanti bisa Dicek lagi Ikhwanifillah Rahimani Warahimakumullah Kita ulang Bahwa dalam agama Islam itu Pahala Tidak selalunya melekat Bisa hilang Dan dosa Tidak selalunya melekat Dan bisa hilang Bahkan Uniknya Ada Pahala Yang Belum didapat Tapi sudah hilang dulu Kan ada Pahala Didapat Ini abadi Sampai kiamat Sudah Yang kedua Ada pahala Didapat Dan bisa hilang Contohnya adalah Karena dia meninggalkan Sholat Ashar Atau karena dia Melakukan Kesyirikan Ini Lahabito'an Humma Ganu Ya'malun Amal-amal Pahala yang mereka Lakukan bisa Hilang Ada yang hilang Tetapi ada Amalan Yang Belum Dilakukan Belum Dapat Pahala Sudah Diwanti-wanti Pahala itu Akan hilang Tidak akan dapat Contohnya Orang Yang Sholat Tapi sebelum Dia sholat Dia datang Ke peramal Kemudian Membenarkan Apa yang Dia bertanya Sesuatu Kepada Tukan Ramal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Sholatnya Tidak diterima Selama 40 hari 40 malam Bereng Sholat Ini ku Bereng Sholat Sholat 40 hari Kedepan Tidak ada Yang diterima Belum dapat Pahala Tereng Tetapi Sudah Diancam Pahalanya Tidak akan dapat Berarti Tidak usah Sholat Tidak juga Karena Kalau dia Tidak sholat Dia dapat Dosa Double Jadi dia Meninggalkan Sholat Itu dosa besar Tapi Kalau dia Pahalanya Tidak didapat Sholatnya Tidak terima Dia tidak Berdosa Karena tidak Sholat Dia hanya Terancam Sholatnya Tidak dapat Pahala Apa-apa Tapi Sholatnya Sah Sholatnya Sah Dia Sudah Gugur Kewajiban Tapi Ibarat Dia Sholat Dan Tidak dapat Apa-apa Tapi Gugur Kewajibannya Kalau kemudian Kalau aku Sholat Tambah Dosa Mendatangi Peramal Paranormal Ini Dalam Agam Islam Seperti Itu Jadi Ada Pahala Yang Harusnya Didapat Belum Dilakukan Sudah Ilang Dulu Makanya Orang Yang Kemudian Mendatangi Dukun Paranormal Itu Memang Itu juga Dosa besar Sampai Ada Ancaman Seperti Itu Nah Ikhwanifillah Ini Meninggalkan Sholat Asar Ternyata Berefek Efeknya Apa Amal Kita Ilang Bayangkan Ada Dosa Yang Dosa Itu Menghilangkan Pahala Zina Itu Tidak Menghilangkan Pahala Zina Itu Melakukan Zina Ya Dia Dosa Tapi Ketika Kita Sudah Pernah Melakukan Amal Ibadah Ya Amal Ibadah Ini Tetap Ada Tinggal Nanti Abot Abot Amal Kebaikan Apa Abot Dosa Zina Dan Dosa Dosa Yang Yang Lain Yang Lain Tal Ternyata Timbangan Kebaikannya Lebih Berat Daripada Yang Buruk Dia Akan Masuk Surga dalam kehidupan yang Allah rita kalau timbangan amal baiknya lebih ringan, ternyata lebih berat dosanya, maka tempatnya adalah hawi-hawiyah maka kalau misalnya zina kemudian judi dan dia tadi juga sholat, dia zakat dan zakatnya tidak menggunakan hasil judinya, ini dengan hasil yang lain, zakat, dia puasa dia sodako, tapi dia juga zina misalnya maka akhirat itu abot-abotan bukan banyak-banyakan tapi berat mana ini ada dosa misalnya dosa, ada yang ada yang ada apa-apa ya zina, itu tetap, ampun ada yang ada yang ada, apa-apa zina, yang penting aku ibadah ya oke, jangan juga tetapi bahwa meninggalkan sholat tasar itu tidak hanya dosa yang kemudian nanti pahala yang lain tetap, ini dosa selain ini dosa, juga bisa berefek menghilangkan pahala, kan ngeri makanya imam ad-dhahabi membawa riwayat ini untuk menjelaskan bagaimana kemudian meninggalkan sholat itu betul-betul dosa besar, apalagi sholat asar sholat maghrib itu sholat yang paling enak dilakukan sholat maghrib, isyak, mayan subuh, enggak, rodo-rodo abot asar, paling abot sholat paling abot ini buatan subuh subuh ini itu lumayan paling-paling abot ini enak jamaah abot ini sholat subuh ini enak sholat dengan berjamaah abot tapi bahwa sholat asar itu sholat yang kemudian banyak orang lalai soalnya apa jam tiga ini aku nanggung kerjaan belum selesai waktu pulang belum datang dia harus menyingkir sebentar untuk sholat asar ini berat enak maghrib pun sampai rumah kemudian mandi seger sehat ke masjid khusus isyak gari melanjutkan maghribnya subuh beratnya kalau jamaah tapi kalau kalau duhur memang waktunya istirahat aneh asar makanya rasul memberikan perhatian khusus bagi sholat asar siapa orangnya yang meninggalkan sholat asar habito amaluhu amalnya akan terhapus maka hati-hati ini riwayat yang menjelaskan yang dinukil oleh Imam Azhabi yang menerangkan mengisyaratkan bahwa dosa meninggalkan sholat adalah dosa besar selanjutnya waqala dan rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda baynal abdi wa baynal syirki tarkus sholat batas antara seorang hamba dengan kesyirikan dengan kemusyirikan adalah tarkus sholat meninggalkan sholat ini hampir senada dengan yang atas ini wa'anhu sallallahu alaihi wasallam dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawla beliau bersabda mantarokassolata siapa orangnya yang meninggalkan sholat muta'amidan sengaja meninggalkan sholat bukan karena lupa bukan karena tertidur yang tidak ada yang membangunkan bukan karena pingsan bukan karena lupa tadi tapi dia dia memang sengaja fakad maka sungguh bariat minhu dhimmatullah penjagaan Allah akan terlepas dari orang itu artinya Allah tidak akan memberikan penjagaan dan perlindungan kepada hamba tersebut bagi orang-orang yang kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja sementara kita selalu mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk sementara kita senantiasa membaca bismillahi tawakkaltu alallah ilaha wala kuwata ilabila tawakkaltu alallah kami bertawakal kepada Allah pasrah kepada Allah sementara kita selalu mengatakan hasbiallah cukuplah Allah bagi kami hasbunallah cukuplah Allah bagi kita sementara kita selalu mengatakan iya kanak budu iya kan nasta'in hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan minta pertolongan kita kepada Allah kita senantiasa bertawakal kita senantiasa meminta perlindungan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka penjagaan Allah akan terlepas dari orang itu artinya orang itu tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak menjaga pun ngalamat wasalam kalau satpam tidak menjaga mungkin masih ada saudara kalau saudara tidak menjaga mungkin masih ada tetangga tetangga tidak menjaga mungkin masih ada yang lain semuanya tidak ada yang menjaga asal Allah menjaga beres tapi kalau sudah Allah yang tidak menjaga mau satu kampung satu negara menjaga Allah tidak menjaga pun tidak 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 baik susah urusan menjadi hidupnya menjadi sia-sia ini riwayat yang dibawa oleh Imam Ad-Dahabi untuk menjelaskan bahwasannya meninggalkan sholat itu dosa besar kemudian setelahnya ini adalah juga catatan kaki kalau tadi kan ayat-ayat Allah kemudian sabda-sabda Rasulullah sekarang mulai perkataan-perkataan sahabat dan nanti perkataan-perkataan para ulama semoga Allah meridainya beliau berkata sesungguhnya tidak ada sesuatu milik seorang hamba dalam agama Islam artinya tidak dianggap sebagai bagian dari agama Islam tidak ada penjagaan bagi seseorang dalam agama Islam tidak ada bagian bagi seseorang dalam agama Islam adho'a as-salata orang-orang yang meninggalkan sholat ini berarti meninggalkan sholat dosa besar kemudian nukilan yang selanjutnya riwat yang selanjutnya dibawa oleh Imam Al-Tahabi untuk menjelaskan bahwasannya meninggalkan sholat itu adalah dosa besar wakala Ibrahim an-nakho'i Imam Ibrahim an-nakho'i berkata mantarokas sholata siapa orangnya yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir ini sebagaimana hadith dari Nabi s.a.w. yang tadi sudah kita baca ini perkataan para ulama Imam Ibrahim an-nakho'i mengatakan siapa orangnya yang meninggalkan sholat 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 maka sholat 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 Dari Abdullah bin Syaki Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridai Abu Hurairah Beliau berkata Kata Abu Hurairah Sahabat-sahabat Rasulullah Tidak memandang Ada sesuatu Para sahabat Sahabat-sahabat Nabi itu Tidak memandang Bahwa ada sesuatu Minal amali Dari amal-amal Dari maksiat-maksiat Dari amalan-amalan Tarokahu yang Kalau amalan itu ditinggalkan Kufrut Merupakan sebuah kekufuran Para sahabat Nabi Tidak memandang Bahwa ada amalan Ibadah Perintah Kok ditinggalkan Yang sampai menyebabkan Kafir itu Tidak ada Saya ulang Tidak ada amalan Yang kalau ditinggalkan Menyebabkan Kufur Itu tidak ada Ini pandangan dari sahabat-sahabat Nabi Oleh karena memang Sangat tepat Kalau ada orang tua Bapak Ibu Yang kemudian dipamiti oleh Anak-anaknya Anaknya ingin kerja Di luar kota Di luar pulau Kemudian orang tuanya Mengatakan Le O Jolali Solat Itu betul Karena memang Solat itu adalah Sesuatu yang Penting Akhrajahul Hakim Dilihatkan oleh Imam Al-Hakim Dalam Al-Mustadra Adan rumian Moga Al-Mustadra 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 Terima kasih telah menonton 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 Menceritakan kepada kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apabila Terima kasih telah menonton Nabi Ini nukil Ani nabi Terima kasih telah menonton Nabi Abu jahat Tidak menonton Nabi nabi Feroon Rasulullah Rasulullah Melainkan Tidak menonton Solat di luar Dia adalah Melipir Kau Alas Terima kasih telah menonton Malas Alas Alas Nabi Nabi Takbir Alas Tidak dianggar Alas Solat Selama Alas 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 Alas